ap ehh boleh keluar dulu gak semua? boleh keluar dulu gak semua? gue tuh kesini bener-bener mau minta maaf sama lo ya gue tuh minta maaf, gue pernah punya salah gede banget sama lo tapi sebenernya ya sedih soalnya ya ampun cari rezeki membeli gue mau minta maaf awalnya justru dulu awalnya tuh aku segen bener-bener segen dan jadi kayak takut karena kan dengan permasalahan tadi nih oke ehh jadi aku mau sangat memaafkan tapi gue punya trending condition nih tapi kalo bisa rayu ayah pak Sule pak Sule pak Sule sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke temen-temen kalian halo temen-temen sebangsa dan astana dimanapun kalian berada hai guys kalian pasti mau dong giveaway sebagai bentuk apresiasiku untuk kesetiaan kalian subscribe channel Arlasu TV dan Si Cepat Express nah kalian bisa ikut undian live giveaway ada hujan hadiah dari Si Cepat Express total hadiahnya 7,5 miliar hadiah utamanya mobil senilai 1,2 miliar dan tentunya ada ratusan motor serta miliaran rupiah uang tunai caranya gampang banget kalian tinggal scan QR Code yang ada di bawah ini juga QR Code yang ada di channel Si Cepat Express jangan lupa ini wajib ya subscribe channel YouTube Arlasu TV YouTube channel Si Cepat Express follow juga Instagram at Si Cepat Underscore Express akan ada undian hadiah setiap harinya nah kalo ini gue udah gak perlu ngingetin lagi karena kalian semua tentunya udah pake pengiriman yang paling cepat yang paling murah dan paling aman sampe di alamat tentunya Si Cepat Express mau yang murah juga tenang ada halunya Si Cepat Express Si Cepat Halu harga mulai 5 ribu mau mudah cepat dan murah tentunya cuma ada di Si Cepat Express asli Indonesia karya anak bangsa kita harus bangga menggunakan produk-produk bikinan Indonesia karena kalo bukan kita siapa lagi yang bakal pake dan bangga dengan produk Indonesia Halo temen-temen sebangsa Nistana Air ini lagi bersama Andre yang sekarang udah bersahabat sama aku aku mau ke tempatnya IP ke rumah dia? iya kenapa dia? aku tuh punya salam dia maksudnya? iya kesalahan cukup fatal sih terjadi beberapa tahun lalu belum minta maaf? belum apa? ini mau ketemu jadi bintang-bintang kita mendingan minta maaf sekarang takutnya nanti dia kalo syuting jadi PT udahnya gitu nanti begitu take dia tau gua udah clear ya udah clear udah clear on dia ya udah tingin aja ruangannya ya udah tingin ruangannya ya udah tingin ruangannya, minta maaf lah tapi anaknya sulit lu dia ya terus kenapa? emang kalo dia anak sulit gua harus guling-guling gitu di lantai bukan maksudnya lu gak apa-apa? gak apa-apa kecuali dia anak gue baru baru lang apa? gua apa-apa iya maksudnya kan lu gak ada apa-apa sama sulit ya? gak ada masalah oh gak ada masalah sama Iki juga gak ada? gak ada gua juga gak ada masalah sama Iki cuman gua pernah berbesalah dan gua gua sih ragu-ragu kayaknya dia itu juga apa? dia lupa juga akan kesalahan gua itu makanan dia itu tapi gua mau minta maaf lah secara gentle ya laki-laki namanya iya dong kalo memang kita laki-laki itu harus minta maaf aku kemarin dikit salah sama gua gak minta maaf udah lupa gimana? minta maaf ya? gua bisa kirimin cuman makanan berasih ya gue tapi gua kirimin cuman gila maaf ya gua kirimin makanan ke dia basi sadus pak basi dari bawain bang kena lockdown 3 hari di airport aku ngirim kamu semuanya gak pernah basi ya karena kan jalan lewat DR masuk masuk ya udah aku mau minta maaf dulu deh ya kita keluar ruangannya Iki ya kalo misalnya Iki gak maafin kasih tau gue mah oke terus mau ngapain? ya gua yang minta maaf ya kan yang salah gua ya gua apa sama lu oke ya udah ya gua coba ngelama dulu deh oke ya doakan gua berhasil eh kok doakan gua berhasil doakan lancar ya ya gak maafnya ini assalamualaikum haa 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 pari osi haa boleh keluar dulu gak semua mau ngomong empat matang lagi boleh eh tapi lagi makan ya enggak ini siapa Uti? ha? bukan ini siapa? daun iya 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 gae gak soalnya rock and run serius serius gini eh tapi lagi meeting ya enggak beneran ya beneran beneran lanjut-lanjut pak udah hof dulu mau janjian dulu apakah Iki mau konten ini dibuat oke ya ntar dulu Oke dulu, aku biasanya gitu kalo ga berkenan ya ga jadi Oh siap siap Ki Jadi intinya gue tadi minta izin bahwa ada sebuah konten yang aku rekam yang kita harus belak-belakang Karena ini belum tau aku mau ngapain Ga tau sama sekali nih Tapi gini Ki, aku umur kamu berapa? 22 22 Gua gak 7 Ayah papa manganya Your ayah is my One of my best friend Yang bantu Youtube gua juga dari 700 ribu Sampai 900 juta Ayah tuh, dengan berbagai kasusnya ya Iya Tapi gini Ki Gua tuh kesini bener-bener mau minta maaf sama lu As a gentleman As a gentleman Kita gak bisa gini As a gentleman gua minta maaf Minta maaf untuk gua Gua mau.. Dimaafin ga? Ya harus mau saling memaafkan Tapi apa dulu nih Ya gua tuh minta maaf, gua pernah punya salah gede banget sama lu Apa itu? Nah ini orang baik Dia sudah melupakan hal-hal yang menimpa dia Padahal waktu itu Gak tau Oke ya, dengan flashback mungkin lu akan inget Dan gua pengen tau perasaan lu saat itu Oke Lagumu single pertama apa? Kesempuran Cinta Tahun berapa? 2015 2017 2017 2017 Oke guys Maafin gua tapi Ki ya Gua gentle Kalo lu pun gak maafin dan lu mau menghukum gua dengan apapun Nanti gua akan terima Oke Kayaknya malah inget? Belum ga? Belum ya 2017 Oke Mungkin ini kejadiannya 2018 Setelah kemudian setelah jadi lah gitu Oke Uuuu Ntar dulu gua yang cerita Oke Ya jadi ini permintaan gua Mulai inget ya Jadi gini guys Waktu itu kita main di sebuah stasiun tv Artisnya semua deh Dari mulai paling muda Sampai paling Apa Pendatang baru Yang lagi the hottest artist Sampai the legend tua kayak gua Dikunggulnya satu Sehingga Stasiun tv tersebut Tidak bisa mengakomodasi ruang-ruang Tunggu artis Betul Sehingga ada sep Eh stop dulu Dan mulai kesel Mulai kesel kan Mulai kesel Engga Engga Jadi gua Kebagian ruang tunggu Nah gua itu punya kebiasaan Ki Kalo masuk ruang tunggu Itu abis itu gua copot Oh Karena supaya orang tidak tau itu ruang tunggu gua Pokoknya gua tau Iya Masuk aja Tulisannya abis itu air lasu once Dan Siapa Jujur ya gua minta maaf sekali lagi Iya Gua belum Oh Oh Tulisan itu gua belum ngain Ini siapa lu Di ruangan Iya Oke gua masuk Gua bertiga Gua Manager Road manager Once Manager road manager Ruangannya Separuhnya ini Ki Cuma pakai triplek Sekat-sekat 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 Dan cuman pintunya itu kayak Benu-benu pintu triplek Iya Ingat ya Kita tuh cuman kayak gini Gua once Udah penuh banget gitu Kaca kecil Kita bareng baju-baju kita udah Pokoknya kecil banget Terus tiba-tiba guys Ada anak muda pakai hoodie Ya Pakai sepatu balen Kalau gak salah Atau Izi sebangsa begitu Pakai cana pendek Pakai hoodie Bawa koper gede banget Berdua Bertiga Terus kemudian Dia naruh koper itu Dia tidak Bukan tidak sopan Dia menyapa Dia menyapa Dia pakai cemata hitam Pakai hoodie Bang Hai bang Hai bang Nah Seperti biasa ya Malah inget ya Iya inget aku Terus kemudian Dia naruh kopernya Tidak dilemparkan Sopan Dia dilemparkan Dia ditaruh di bawah Meja kaca Karena tidak ada tempat lain Sil banget Gue gak ke bete sih Waktu itu kan Bukan bete sih Yang gue lah Yang lagi gini Posesi gue gini Koper siapa tuh Koper lunca Kakak Di Koper siapa di Gue drop kali Ini kan udah ada barat berita Terus sang Pemuda berhudi itu Bilang gini Punya saya bang Ini ruangan udah kecil Ya Udah kecil banget Jangan taruh sini Jangan taruh sini Iya Dan dia keluar Membawa kopernya Dan aku baru sadar Aku dipukul Lama manajerku Bos Itu Rizky Fambia Anjay Dan gue cari Dia udah gak ada Dia gak mau balik ke ruangan itu Dia udah kata banget Kik Sorry ya Kik Eh gak apa-apa dong Lu pake hundi Lu pake kaca menaik Iya betul Ceritain Ceritain Diterima gak Diterima dong Kita harus sering memaafkan Apalagi aku emang Fens banget Jadi waktu itu Tapi jujur aku cerita Iya oke Jadi Pas kejadian itu aku memang Seneng banget Karena waktu itu diarahin sama Diat TV itu Oh ini ruangannya Dan aku udah dikasih tau Kalo aku ruangannya sama Katanya apa Mas Ari Lasso sama Mas Oce Seneng banget Aku Soalnya kan didolain banget Terus pas dateng kesana Memang aku orangnya juga Salahnya aku emang kemalu Aku tuh orangnya kemalu Aku tuh orangnya kemalu Jadi gak keliatan Terus ya Yaudah Tapi ya Sebenernya waktu itu Sedih sih Terus kita ceritain detail dong Gimana masuk Terus Terus aku masuk Sama dua asisten Dua asisten Koper gede dua Terus tiba tiba Dibentang sama Mas Ari Terus kaya Ini ngapain disini Ini koper siapa Udah tau Ini ruangan kecil Kopernya gede Terus akhirnya Aku bilang ke asisten aku lah Eh udah gitu Takutnya salah Ruangan Kamu ngomongin ini Koper saya bang Aku ngaku dulu Ini aku koper Iki Enggak iki Koper saya Oh iya ya Koper saya bang Koper saya Terus akhirnya aku Chat lah Jafri karena gak enak Takutnya salah Aku bilang Kalau ada mah Ruangan yang lain aja gak apa-apa Terus aku pindah Gak enak Takutnya aku yang salah Gitu Tapi sebenernya ya Sedih Tapi Sedihnya tuh Karena kaya Aku kan idolai banget Dan ditakutkan tuh Takutnya Aku itu Gak punya tetak ramah Masuk dan salah ruangan Jadi pas Tiba-tiba dimetap Ya Allah Gue kan bentak sih Kayak nanya Nanya Kayak Cuman kaget aja Tapi Tapi tau gak itu Akhirnya kalo ketemu Mas Ari Seget Aku juga sejak itu Nyari kamu Dan belum pernah ketemu Iya Kita ketemu Kita ketemu Pertamu Tau gak dimana Waktu lu lolos Lu rekomendasi Ziva Ziva Video call Gue kaya Aduh Oh my god Jadi terus aku keluar Coba liat kertasnya Bos Itu Rizky Fabian Anaknya surat Gak ada tulisannya Yang mampu udah kita cobot Mana kertasnya Ya ampun Cari Ziva Biar gue mau minta maaf Lu Lu akhirnya di ruangan siapa Ki? Di sebelah Di sebelah kok kalo gak salah Di sebelah gabung Eh gak gabung Enggak Ki Enggak ya Enggak 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 Tapi tau gak Hal yang ngebuat aku Akhirnya Apa ya Terobati Rasa Waktu itu Coba Coba Sama Masih ini Masari Jadi waktu konser Aku ketemu Terus kaya Masari Langsung kluk aku Yang langsung aja Iki Ziva Itu kan itu juga Pertama kali kita ketemu Iya aku sebenernya juga Menutupi rasa malu Kuki Enggak Tapi aku rasanya Ya ampun Karena aku ngedolain banget Tapi aku jujur udah lupa banget Masari sama Berarti kamu orang baik Amin Tapi waktu itu kecewa ya Kamu ya Kesel gak nganggep gue ngeheng gak Enggak sih Karena aku waktu itu mikirnya Karena memang Mungkin aku aja salah Tempat Dan lu tiba-tiba bawa Koper tiga bertiga Gubruk-gubruk Misi bang Eh Masari Eh Bang Ari Bang Ari Bang Nger Lu gak taruh koper Koper siapa nih Koper saya bang Hah? Udah ruangan sepin gini kok Disini kopernya Udah bang Tiga banget Tiga banget Wadah Wadah Tapi aku seneng banget Karena waktu itu tuh Yang mengobati aku Pas ketemu tuh kan Aku nyapa Masari tuh lagi lewat di lorong Waktu konser di sini juga Kalau gak salah Terus aku udah tenang Terus akhirnya Ngobrol tentang sifat Disitu aku seneng banget Karena Iya 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 Terus kesitu juga karena Di arahin Bukan karena tulisan Tulisannya udah dicopot ya Iya Iya kan dicopot dulu Katanya Masari gitu 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 sorry ya Gitu Engga kok Sorry sorry bener Gitu Serem banget aku Akhirnya Maksudnya bisa ngasih Apa ngasih ke Apa ngeliatin ke orang-orang Kayak pas Masari itu tuh Aku sampai cerita Ketemu ke Timabutnya Eh tadi aku ketemu Masari Akhirnya Kata aku terus aku Ih serem banget Aku sampai gitu Aku cerita ke anakku Malamnya aku dimarahin Papa parah banget Papa You can not do that to everyone Eh iya 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 I don't know That's he He is Kan lagi senang-senangnya anakku Lalu gitu kan Eh Papa habis bikin kesalahan Di rumah malamnya Papa parah Kan gue cerita ya Selalu cerita anak-anak Gue kan updating nge-fans sama lo Gini 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 Ih Papa parah You can do that pa You can do that Papa gak tau dia pake hoodie Dia pakai cacang mata hitam Pake cacang mata pendek Terus bawa koper bertiga Lu perlu mengyakuinya Lu weekly Dia punya pengantin 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 Severv style ціh memperkata Pak tu perlu mengenai pengantin 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 pembusuhan Aku janji Transfer iya pak ayam dateng disini langsung hii gwe cuman aku kesel sama papamu sih kenapa? sempet nyolo PH ku itu siapa? pak ayam nyolo apa? PH ku tapi dengan hitam ku itu lu yang jadi kasus oh iya tapi lu 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 ga sebel sih sama ayah kenapa? jangan ketemu sih sibuk ya? sibuk sekarang udah kasus aja aku mau membeli mobil gak dipilih untuk mobil apa? range rover dia baru beli mas lu tau harganya mas Teng? berapa? 4,7 4,7? 4,7 itu itu 4,7 range rover itu yang keren aja lu 1,8 udah dapet iya dok yang Vogue ya tahun 2000 sekian gitu udah dapet cuman susah eh pak Sule jangan gitu dok ya Ki udah layak menerima apa yang aku tuh gak pernah minta apa-apa sama ayah cuman aja cuman ngertes aja ya berapa sih? yang kamu minta tahun berapa? aku enggak aku cuman emang sukanya aku tahun-tahun dulu kayak malah itu aku nyari tahun 12 itu bukan tahun dulu Ki maaf tantesan ya bikin-bikin kali iya kira itu 2016 yang pertama Ki oh my berarti yang salah bukan berarti mungkin salah ya mungkin pengetahuan aku belum ya masih mahal Ki berapa harga yang coba kalau lu tau? masih emang iya iya pasti masih em dong berapa? 2 apa? iya 2 kan bisa dibayar 800 dulu dong iya memang kan bisa 800 ayah kan gila dibayar cicilan jadi dibayar ayah muti duitnya banyak aku tau duitnya banyak kemaren tuh dia mau adu-aduan yang astek oh iya udah sampe ada yang nawar berapa M gitu jangan gitu dong masa mesti harus aku sebagai perbentara hehehe jangan beli ini eh ada oh ini ya waw mari aku rayu ayah beli ini tuh oke kalau kan tau sampe oke ya ini bentuk oh gini dia gini dia karena kan dengan permasalahan tadi nih oke jadi aku mau sangat memaafkan tapi gua punya treatment condition nih tapi kalau bisa rayu ayah sampe ayah bisa beli mobil gitu nyicil gak apa-apa ya enggak apa-apa evoke atau sport ehh carinya sih aku vocal gak salah kalau kamu lebih cocok sport oh iya tapi lebih mahal iya kan gak kasihan ayah nanti gak kasihan ayah warna putih oke jadi kalau bisa sampe ngera oke velg berapa velg standar atau langsung 22 hahaha standar aja nah pokoknya intinya gimana jamannya 25 Februari oke oke punya momen apa antara bulan Agustus sampe Februari punya momen apa momen lagi single atau apa nih single ya lagi single nih ya single lagi jalan nih sekarang iya ehh udah berapa streaming di spotify segala macem spotify udah hampir sejuta nah oke ya ini ini bentuk bukan bentuk permintaan bukan bentuk permintaan maaf tapi bentuk bahwa tadi lu bilang bantri nom om om kan pernah jadir tadi gua akan ngomong sama dia ya nah jadi gimana caranya pokoknya sebelum tahun baru ya sebelum tahun ya ngerayu ayah aja pokoknya sampe ngomongnya so much so bad that car iya aku ngomong banget jadi sampe gimana caranya harus ngerayu ayah pokoknya mau sampe pelukan gimana pun ayah harus bilang iya oke deal 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 ya we're clear yaa pasal kita di 2018 clear kita buka lembaran baru ya harus itu harus bukan gua yang beliin guys tapi gua akan bantu iki bantu gimana caranya ayah dulu iki pokoknya sebelum tahun baru harus punya range rover putih tahun minimal 2016-2017 putih amin ya range rover ya pokoknya apapun tipenya yang penting range rover udah ada cari lawan mobilnya ayah tuh si mas teng supaya ada yang peduli iya ga bisa ngeles dong iya punya duit dong iya dong tinggal iya iya ini janji gua buat tuh iya see temen-temen segala sesuatu itu bisa terjadi lewat kesalahan bisa lewat sesuatu yang tidak baik tapi kalo kita punya jiwa besar kita bisa menyelesaikan dengan baik bahkan kita bisa melangkah ke depan untuk sesuatu yang lebih baik ini bukan nge-trick lu ya ini yang mau pengen ya pengen kip we're good ya kip iya kita ke clear dong iiii pak sule pak sule pak sule pak sule ditunggu pokoknya ya single terbaru mau yang apa cuek aku baru coba nyanyi dan nyipa mana ada aku cuek apalagi yang mikirin kamu gitu iya gak seru lagi trending mas lagi trending iya tapi udah turun kemarin bikin trending gua gak tau gak bikin hits banget nah tapi labu-labunya dimana-mana di kamar-kamar gak semua ada kik ya tapi inget tapi inget kak ayah bukan hanya inget langsung tak lakukan besok pagi atau besok siang gua akan telepon kalo perlu gua dateng ke Bekasi yes eh beneran ini orang-orang nonton ya pokoknya komen di bawah ayah harus tau ya harus dukung iki untuk punya mobil baru bukan untuk pamer tapi iki udah memang layak mendapatkannya ya dari seorang ayahnya yang duitnya banyak udah iki we're good ya kip iki Leo yang yang kamu oke enggak ya 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 hai ya